oke, begini aja ya pak buat orang-orang yang takut udah ya, yang penting kalian kalau mau liburan, silahkan kontak nanti Kibo susun disini kasih, Kibo akan sodorin orang-orang yang tepat untuk liburan kalian bareng keluarga ya jadi, kayaknya udahan dulu live-annya kibo, kibo capek ngomong terus nih, serak ya, pokoknya nanti kita lanjutin lagi, sehat-sehat semuanya jangan bosan, mantau pangandaran bareng kibo patatan, muliana, siap nanti minta arahan ya, bila liburan ke pangandaran, bisa seharian ke cicipi semua area-area, iya kalau kalian cuma datang sendiri, bareng keluarga kan, pelangak-pelongo ya, bingung kayak bingung mau kemana nih kayak gitu, kalian mau sewa, sewa apa, kayak banana pun kalau emang udah satu paket itu kebilangnya murah kebilangnya murah jadi bisa tersusun acara kalian bisa dijemput, nanti menuju ke wisata pengandaran pun, kalian bisa diceritain oh ini tuh gini nih ceritanya, jembatan gini, plasa gini, kayak gitu nanti dianterin ke hotel suruh istirahat dulu, nanti kita, kalau ada acara makan, kalau makan itu bisa paketan ya ada yang 45, ada yang 55 itu di kampung turis dan lewat kita itu kalian bisa pilih free, ya mau outdoor, mau di dalam itu free, kalau di lewat orang harus bayar harus block tempat ya, itu enaknya di kita kayak gitu contoh kayak gini kita mau di outdoor yaudah kita pilihin gitu jadi kita bisa pilih yang di pinggiran pantai di luar sana sambil lihat keindahan sunset untuk makan malamnya itu tersusun iya benar boleh update info dari BNK memang mereka sedang di ramah-ramah berdasarkan daftar bangkan dan kita selatih apa yang melakukan kekuasaan terima kasih setiap kekuasaan apapun dimanapun kita dituas pada kekuasaan segala yang terjadi dan siap kalau menurut saya yang namanya prediksi BNKG dan BNKM mereka tidak punya tektor tidak punya prediksi tapi yang namanya prediksi itu tepat untuk mengetahui prediksi itu benar atau tidak terjadi atau tidak nah itu sebenarnya kita live streaming kan Pak ya tidak ada pembohongan publik aja intinya ke situ kita real time saja bisa dilihat secara langsung keadaan sebenarnya seperti apa karena itu kalau takut dengan prediksi cuaca yang tidak dapat biar lain tadi katanya sulit ditetap prediksinya yang namanya prediksi seperti itu tadi Pak tidak selalu tepat tidak selalu sesuai dengan prediksi ayo ke Ibu ngopi dulu nanti ngopi mau ke Ibu Herri kita lihat seperti itu Pak untuk memantau kondisi realnya realnya seperti apa oh iya Pak O'ok hadir nggak Pak O'ok Pak O'ok kan sering ke pangandaran boleh nanti coba-coba ya bukan cuma nongkrong di Ibu Herri saja harus keliling pangandaran yang trauma mungkin bisa memilih destinasi wisata lain Pak dari sekian juta trauma tidak mungkin semua orang bakal trauma atau pernah mengalami sesuatu yang traumatis mungkin hanya 1% atau 0% yang bisa memilih destinasi wisat lainnya terima kasih selamat menikmati